oke saya record pakai aplikasi yang lain aja oke kita lanjut ke pertemuan kedua yaitu arsitektur berlapis dan aplikasinya jadi stack untuk jaringan itu kompleks nanti kita bagi ke beberapa layer tergantung kita referensinya pakai yang mana kalau referensinya yang OC yang standar dibagi ke 7 layer kalau yang TCP IP yang pertama muncul kan TCP IP itu pembagiannya ke 4 layer oke jadi tujuannya mahasiswa dapat memahami konsep dan definisi protokol jadi tiap layer nanti punya protokol sendiri-sendiri kemudian stack jaringan nanti dibagi ke beberapa layer dan layarnya sendiri kemudian untuk referensinya modelnya kita pakai OC yang standar 7 layer dan TCP IP yang awalnya dari sini ini 4 layer kemudian di akhir nanti contoh-contoh aplikasi dan tools untuk jaringan komputer oke kita bahas dulu protokol dan layanan yang disediakan untuk tiap lapisan jadi kenapa kita bagi menjadi beberapa lapis karena untuk stack jaringan atau proses untuk komunikasi itu kompleks jadi kita bagi ke beberapa layer berdasarkan fungsinya jadi tiap layer punya fungsi tersendiri jadi mulai dari yang paling bawah itu fungsinya lebih ke hardware kemudian layer yang ke atasnya itu lebih di software kalau kita membuat semuanya utuh itu sangat kompleks jadi kita bagi ke tiap layer oke kemudian tiap layer punya protokol tersendiri lalu layer yang bawah memberikan layanan ke layer yang di atasnya melalui sebuah protokol nah protokol itu adalah aturan yang memandu interaksi antar entitas jadi protokol itu aturan bagaimana cara berkomunikasi contohnya format pesan jadi format pesan yang dikirim dan diterima ini ada aturannya kemudian aksi yang akan dilakukan saat menerima pesan tersebut misalnya dia mengirim pesan kemudian selanjutnya seharusnya ada balasan sudah terkirim atau belum nah kalau belum terkirim itu dia harus menunggu berapa lama berarti nanti ada timer disini misalnya 2 menit kalau belum ada balasan berarti dia harus kirim ulang itu aturan untuk aksinya oke kenapa dibagi per layer untuk menyederhanakan rancangan jaringan jadi rancangan implementasi pengujian itu lebih sederhana bisa dilakukan per layer tanpa menyentuh layer yang lain atau misalnya untuk testing kalau di software ada unit test kita testingnya cukup di satu unit itu saja tidak perlu menguji keseluruhan kemudian karena dibagi per layer maka tiap protokol bisa dikembangkan terpisah tanpa menyentuh protokol yang lain jadi cukup misalnya kita ingin mengembangkan protokol di layer aplikasi cukup di situ saja di layer 7 layer bawahnya tidak perlu kita otak-atik jadi cukup di layer 7 misalnya kalau kita mau membuat protokol di layer aplikasi yang baru kemudian lebih fleksibel jadi untuk memodifikasi protokol di jaringan kita cukup modif satu layer saja jadi layer yang lain tidak perlu diubah lawannya dari layering adalah monolitik jadi untuk mengubah satu bagian itu dia akan berpengaruh ke bagian yang lain jadi lebih kompleks untuk memodifikasinya arsitektur monolit oke contohnya di aplikasi untuk browsing di web itu sebenarnya layarnya banyak untuk dari kita browsing dari browser sampai ke server kemudian dari server dikembalikan hasilnya dokumennya nah prosesnya panjang jadi yang pertama dari browser itu dia pakai protokolnya belum disebut sini ya terbutnya ini world wide web dari browser kemudian dokumennya ini formatnya html kemudian tiap link itu merupakan url itu nama sebuah dokumen yang dimaksud nah ini pakai protokol http jadi nama protokolnya http hypertext transfer protokol kemudian untuk formatnya format html ini tadi kalau kita singgung di depan kan protokol punya format pesan nah kalau protokolnya http formatnya html yang lain bisa sih tapi intinya yang html itu kemudian aksinya biasanya kalau untuk browsing pakai get aja get atau untuk mengisi form itu post get atau post itu aksi di protokol http tapi sebelum kesini itu kita ke menerjemahkan nama domain dulu jadi sebelum kesitu kalau ada user yang mengklik sebuah link sebuah url nah ini diterjemahkan dulu pakai dns domain name system jadi dari browser itu usernya mengetikan misalnya njtimes.com nah ini gak langsung ke servernya karena servernya alamatnya alamat ip jadi gak langsung ke server webnya jadi untuk membuat request http itu kita harus tahu alamat ipnya dulu baru bisa buat request ke servernya nah ini otomatis dilakukan oleh browser jadi kita gak usah manual jadi dari browser user mengetikan nama domain misalnya njtimes.com dia ke server dns bisa di lokal bisa di atau yang di luar misalnya google itu punya 8888 server dns google terus dari server dns akan mengembalikan alamat ip ke browsernya gitu jadi sebelum melakukan request http kita perlu tahu alamat ip servernya nah user kan gak mungkin menghafalkan alamat ipnya nih jadi user tahunya nama domain jadi ini querynya queue itu query nama domain ke server dns ini simple aja nih ini kayak database terus server dns akan mengembalikan ini answer jawabannya alamat ip ke browser nah baru browser bisa membuat request http ke server ini nah seperti itu jadi gak bisa langsung nama domain ke server karena server punyanya alamat ip oke terus ini sekali saja nih jadi saat pertama kali diakses situs ini maka browser akan membuat request dns setelah itu akan disimpan di browsernya di cache nya jadi gak berulang-ulang cukup sekali kalau belum kenal maka ke dns dulu untuk mendapatkan alamat ipnya kemudian udah itu aja jadi untuk menggunakan protokol internet harus mengetahui alamat ip nya ip address internet protokol address ini formatnya jadi 32 bit nah tiap 8 bit tiap 1 byte itu dipisahkan dengan titik oke setelah dns baru bisa menghubungi servernya nah untuk menghubungi server pakai layer bawahnya jadi layer aplikasi kan http dia memanfaatkan layer di bawahnya yaitu tcp tcp memanfaatkan layer di bawahnya yaitu ip yang ini ip alamat ip untuk untuk koneksi ke servernya jadi untuk mengirim pesan ke server kemudian ip itu memakai layer di bawahnya layer hardwarenya bisa pakai kabel bisa pakai wifi macam-macam layer yang hardware itu banyak macamnya oke yang disini yang dicontohkan adalah untuk membuat request http maka perlu tcp dulu di bawahnya tcp ini untuk membuat koneksi untuk mengawali koneksi jadi koneksinya mulainya dari sini jadi handshake dulu jabat tangan ini prosesnya dari bawah jadi client request untuk koneksi tcp ke server lalu servernya request juga ke client untuk koneksi sekaligus ack ini ack acknowledge tanda kalau servernya sudah menerima pesan dari client jadi kodenya ack acknowledge kemudian permintaan dari server di ack juga oleh client ack lagi nah ini handshake nya nih cepat tangannya di awal tcp handshake nyebutnya ini three way three way handshake dan tiga kali ini satu dua tiga prosesnya dari bawah alamatnya yaitu ini alamat ip yang layer tiga nanti ip dan alamat port tcp nya nomor nomor port tcp untuk http server itu portnya nomor 80 kemudian ini alamat dari client from nya alamat ip kemudian ini nomor port browser nah untuk nomor port dari client itu random aja nih di atas 1024 kalau untuk yang server nomor portnya gak boleh berubah pasti kalau http 80 atau 443 untuk https ini gak boleh berubah kalau berubah dari client dia gak bisa ke server walaupun nyampe alamat ip tapi kalau portnya salah dia gak akan lanjut ke atas gak akan lanjut ke layer aplikasi oke terus ini yang balasannya kebalikannya ya ini dari ini dari server port 80 ke client port yang tadi dikirim di awal ini disamakan nih biar sampai ke aplikasi browsernya kalau beda ya nanti sampainya ke gak tau kemana oke terus sudah tuh 3 way handshake oke jadi untuk server http itu portnya sudah diketahui well known yaitu port nomor 80 nah ini nomor port ini di layer transport TCP atau GDP itu alamatnya pakai nomor port oke kemudian setelah handshake TCP baru http nya bisa berjalan jadi bisa langsung bisa bertukar pesan jadi http cuma protokol untuk bertukar pesan untuk mengurusi koneksinya TCP ini nanti disini dia akan mengurusi nomor sequence kemudian rekoneksi dan lain-lain http cuma cukup tau untuk bertukar pesan saja jadi get oke konten terus get lagi oke konten dan seterusnya berarti lebih simple kalau kita mau mengembangkan misalnya kita ingin bikin aplikasi server untuk server web cukup belajar protokolnya saja protokol http kayak gini aja formatnya untuk yang urusan koneksi urusan mengirimkan pesan itu di layer bawah oke ini contohnya untuk http request salah satunya adalah get ini untuk mendapatkan suatu dokumen untuk mendapatkan halaman web get kemudian slash ini root ini lokasi nama dokumen nya kalau slash itu berarti root nya yang paling atas kemudian protokol nya dan seterusnya ini request nya kemudian server membalas statusnya jadi ini headernya dulu kalau 200 berarti oke dokumen nya ada baru dikirim konten nya ini kalau konten nya panjang berarti banyak nih nanti paket yang dikirim kan satu paket itu terbatas cuma 1500 byte kalau dokumen nya panjang berarti paket nya banyak nanti nanti di browser akan disusun ulang oke ini status http kalau depannya 2 berarti oke depannya 3 berarti redirect depannya 4 misalnya 400 atau 404 itu berarti ada kesalahan di client 404 not found berarti request nya itu tidak ditemukan alamat dokumen nya 404 kalau depannya 5 berarti kesalahan di server misalnya 500 server error internal server error kayak gitu jadi kalau depannya 5 kesalahannya di server oke berarti disini http adalah layar aplikasi di format pesannya berupa request dan response nanti request nya ada jenisnya get post dan yang lain itu di protokol http silahkan dicari ininya spek nya spek untuk protokol http nanti ada request nya tipenya apa saja biasanya yang banyak dipakai kan get post atau kalau kalian bikin rest api get post put delete request type kemudian kode respon yang tadi 200 itu oke ini kode respon dari server terus jenis konten opsi opsi dan lain lain oke ini yang formatnya format pesan kemudian aksi yang harus dijalankan tergantung request nya kalau get berarti ambil dokumen kemudian kirim kalau post berarti biasanya dia akan nulis ke database oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk contohnya kita pakai http untuk contohnya jadi stack nya http kemudian tcp kemudian bawahnya lagi ip bawahnya yang hardware bawahnya lagi itu macamnya banyak jadi tergantung proses dari browser ke server nya bisa lewat wifi terus ke kabel terus ke fiber terus ke mana lagi gsm access point dan seterusnya itu panjang jadi yang layer yang hardware itu macamnya banyak nanti disatukan oleh tcp ip ya ya acknowledge hck itu acknowledge jadi tcp ini untuk yang connection oriented tiap kita kirim istilahnya apa ya tiap kita kirim segmen harus ada ack berarti segmennya sudah terkirim kalau ditunggu tunggu ack nya belum datang berarti dia harus kirim ulang itu untuk mengurusi koneksi ini tcp kalau yang http cukup kirim aja kirim pokoknya dia kirim terus ke tcp pokoknya yang dikirim ini harus sampai dia bilang ke tcp seperti itu secara gak langsung jadi di http cukup formatnya saja nih misalnya requestnya get nah untuk yang mengurusi requestnya ini sampai ke server adalah tcp kalau belum sampai berarti tcp harus kirim ulang yang ini yang untuk mengurus koneksi jadi yang layer aplikasi sudah yakin pokoknya ini akan terkirim ke server oke ada lagi silahkan oke kita lanjut oke jadi http menggunakan layanan tcp ini http client kemudian misalnya dia kirim request get requestnya ini berupa pesan ya istilahnya akan dilanjutkan ke layer bawahnya ke layer tcp nah untuk komunikasinya pakai nomor port nah tiap port itu berarti satu aplikasi misalnya aplikasi webserver itu portnya port 80 nah gak boleh ada dua aplikasi portnya sama harus berbeda misalnya kalian install webserver dua berarti salah satunya portnya dibedakan oke jadi pesannya dikirimkan ke server tapi gak langsung seolah-olah kan langsung nih jadi get get kemudian respon get respon get respon seolah-olah langsung tapi prosesnya dia ke bawah dulu ke layer tcp nah layer tcp ini untuk yang koneksinya jadi kalau ada pesan yang tidak sampai akan dikirim ulang kemudian setelah sampai nanti akan disusun ulang karena tiap satu paket itu terbatas satu paketnya 1500 byte jadi harus ada proses untuk menyusun ulang untuk mendapatkan pesan yang sama terus ini nanti gimana nih gate-nya nih gate-nya ke sini dulu ke sini kemudian diberikan nomor id nomor port jadi tujuannya 80 dari 1127 dikirim ke server gate-nya dikirim ke server sampai di server nah dikirimnya ke tcp juga nih antar tcp tapi sebenarnya masih ke layer bawahnya lagi kan harus lewat kabel juga kan dan alamat ip nah ini seolah-olah langsung ke server terus diterima disini gate-nya nanti dilihat port tujuan kemana nah dilihat misalnya portnya 80 berarti dari tcp dari layer tcp ini akan diteruskan ke layer aplikasi lihat portnya port 80 berarti dia akan diteruskan ke aplikasi yang memegang port 80 yaitu aplikasi http server aplikasi ini anggap aja aplikasi biasa jadi xe ini aplikasi aplikasi jaringan dia punya nomor port untuk dari tcp ke aplikasi pakai nomor port oke jadi http menggunakan tcp seperti ini dia pakai nomor port untuk id nya untuk mengarahkan ke aplikasi yang sesuai terus nanti tcp menggunakan ip untuk memforward ke server nya jadi ip kerjanya untuk forwarding aja untuk mengantarkan paketnya kalau paketnya hilang yaudah dia gak tanggung jawab yang tanggung jawab disini di tcp dia akan memonitor paket yang dikirim kalau hilang berarti dikirim ulang terus ip menggunakan layer bawahnya layer hardware atau data link bisa ethernet bisa yv macam-macam yang di hardware itu stack nya stack tcp ip oke kemudian ini untuk protokol dns dia menerima query dari nama domain ke alamat ip atau reverse query dari alamat ip kita ingin tahu nama domain ini dns itu semacam database yang menyimpan nama domain dns ini menggunakan protokol udp protokol transportnya dia pakai udp jadi beda dengan http protokol transportnya pakai tcp ini tcp kalau dns pakai udp kenapa pakai udp karena lebih cepat udp ini tidak ada pengecekan jadi langsung kirim aja kalau hilang ya hilang gitu aja kalau udp lebih cepat dan pesannya pendek jadi cukup satu datagram saja udah muat kalau pesannya panjang kita perlu tcp karena di tcp ada fitur reassembly jadi disusun ulang pesan yang panjang dipecah-pecah nanti disusun ulang di tujuan kalau pesannya pendek dan butuh cepat pakai udp jadi di layar transport itu ada dua macam protokol tcp untuk connection oriented yang butuh pesannya sampai dengan utuh tcp satu lagi udp ini untuk yang butuh kinerjanya tinggi nanti kalau pesannya hilang gimana berarti tanggung jawab layar aplikasinya dia akan memonitor udah dapat jawaban belum kasih timer misalnya kalau 2 menit belum ada jawaban nanti dikirim ulang yang kirim ulang layar aplikasi karena di udp layar transportnya tidak ada mengecekan terus untuk dns servernya pakai port 53 kemudian komponennya ada namespace itu yang tld top level domain misalnya .com .id itu servernya sendiri kemudian servernya sendiri kemudian resolver oke untuk videonya ada di lms ya silahkan dilihat udah saya tutup lms ya untuk cara kerja dns oke kita lanjut untuk layarnya ada dua standar yang standar awal itu TCP IP 4 layer kemudian yang baru yang apa ya yang udah direvisi ini dari ISO nih standarnya pakai layer OC open system interconnection kenapa kita perlu standar karena untuk sebelumnya tidak ada standar jadi antar komputer mungkin stack nya beda yaitu stack nya proprietary ada novel ada apa lagi oke tiap perusahaan bisa bikin stack jaringan sendiri masalahnya kalau kita ingin menghubungkan antar komputer jadi susah karena stack nya berbeda tidak standar maka distandarkan pakai standar TCP IP sampai sekarang standarnya itu kemudian layarnya di revisi layer pakai layer OC yang 7 layer open system interconnection jadi untuk yang jenis layarnya ada 2 macam yang TCP IP yang awal itu 4 layer kemudian di detailkan disini layer OC ini 7 layer open system interconnection oke jadi model referensi OC itu 7 layer 7 layer walaupun tidak semua layer dipakai nanti jadi mungkin ada layer yang dilewat itu tidak masalah karena awalnya dari TCP IP yang 4 layer nanti kita lihat oke seperti ini untuk model referensinya layer 1 yang paling bawah physical ini yang kabel kemudian wifi dan lain-lain layer 2 data link ini yang ya kayak colokannya kayak gimana itu di data link terus format frame nya sorry kalau colokan disini physical yang data link ini format frame nya kemudian alamatnya seperti apa di data link kemudian layer 3 network ini IP cuma ada IP yang standar network kemudian layer transport ini ada 2 TCP dan UDP yang banyak dipakai terus layer session ini biasanya di lewat presentation lewat langsung aplikasi aplikasi banyak jadi web HTTP terus untuk nama domain tadi DNS walaupun kita tidak langsung menggunakan DNS terus untuk email misalnya SMTP atau IMAP untuk email ini yang di di host ya di terminal yang paling akhir di komputer itu lengkap layer 1 sampai 7 untuk yang di tengah-tengah ini berarti router itu sampai layer 3 dia mengerti sampai layer IP layer jaringan layer 3 mengapa sampai layer 3 saja karena fungsinya router untuk memforward mengarahkan paketnya ke router yang lebih dekat ke tujuan atau bisa langsung ke tujuan kalau langsung nyambung jadi dia cuma forwarding saja paketnya di forwarding ke router selanjutnya yang lebih dekat ke tujuan oke kemudian tiap layer ada protokolnya ini protokol end to end jadi seolah-olah kita langsung komunikasi ke tujuan end to end kenapa end to end karena dia tidak akan berubah selama berjalan di jaringan jadi selama jalan di jaringan layer 4 sampai 7 ini tidak akan di otak-atik jadi seolah-olah langsung komunikasinya dari sumber ke tujuan kayak http tadi itu seolah dari klien ke server langsung walaupun dia ke bawah dulu end to end itu layer 4 sampai 7 end to end nah di tengah jalan ini tidak berubah terus untuk layer 1 sampai 3 ini bisa berubah ini hop by hop tiap loncat router itu infonya bisa berubah misalnya data link ini pakai make address itu nanti akan berubah karena kan dia cuma satu lompatan saja tiap lompat ke router nanti akan di ubah lagi dengan alamat router selanjutnya oke kayak gitu ini hop by hop yang atas end to end oke ada pertanyaan dulu tidak kita lanjut jadi ini hafalkan dulu untuk layarnya ini layer OC jadi ada 7 layer layer 1 physical layer 2 data link layer 3 network layer 4 transport kemudian 5 session 6 presentation 7 aplikasi biasanya yang session presentation ini dilewat nih kalau aplikasi yang lama itu dilewat karena yang lama kan pakai TCP IP yang 4 layer oke ini fungsi-fungsinya jadi layer aplikasi layanan ke pengguna aplikasi pengguna jadi fungsinya untuk komunikasi antar program di tiap program yang berjalan misalnya aplikasi server web itu nanti dia diberikan nomor port untuk alamatnya alamat dari layer bawahnya yaitu layer transport ke layer aplikasi pakai nomor port misalnya kalau server HTTP itu 80 server DNS 53 server SMTP itu 25 port nomor 25 nomor port itu 16 bit jadi maksimal sampai 65 ribu nomor portnya kemudian bawahnya layer presentasi ini format saja ini format data seperti itu jadi ada text gambar dan seterusnya kemudian layer session ini untuk sesi untuk mengatur koneksi jadi kalau HTTP tidak ada session jadi request response request response kalau ada login itu disimpannya di cookie cookie di browser kalau cookie nya kalian hapus harus login lagi jadi untuk mengakalinya pakai cookie cookie tahu enggak cookie jadi kayak informasi dari server yang disimpan di case nya browser nah ada juga protokol yang punya session jadi ada login benar-benar login dulu baru-baru bisa berkomunikasi untuk koneksinya misalnya FTP itu ada session nya tapi yang disini yang dibahas adalah khusus untuk session layer contohnya untuk file system NFS RPC dan lain-lain kalau HTTP ini enggak ada ini lewat terus layer transport ini memberikan layanan transfer data yaitu segmen atau datagram kalau TCP nyebutnya segmen jadi datanya dipecah-pecah per segmen karena nanti di IP kan maksimal 1500 byte paketnya jadi datanya dipecah-pecah dulu menjadi segmen kalau UDP namanya datagram jadi udah utuh satu datagram kalau UDP tapi enggak bisa banyak karena ya cukup satu itu aja satu datagram ini yang kita bahas yang TCP nama unit datanya adalah segmen terus di TCP ini ada fitur segmentasi dan reassembly jadi bisa untuk data yang panjang jadi data yang panjang nanti dipecah-pecah segmentasi kemudian setelah sampai ditujuan disusun ulang untuk mendapatkan data yang sebenarnya kemudian ada fitur tadi handshake itu connection setup di awal kemudian maintenance ini untuk menjaga koneksi tiap kirim ada ck-nya nanti di cek kemudian release nah release ini kebalikan dari setup kemudian ada juga penanganan error kalau ada segmen yang hilang atau tidak sampai nanti akan dikirim ulang oke untuk yang layer transport itu alamatnya memakai nomor port untuk ke layer aplikasi jadi layer transport ini kan di OS di satu komputer dikirim ke situ nah nanti datanya kan banyak di layer transport untuk ke atasnya layer aplikasi dia pakai nomor port untuk mengarahkan ke aplikasi yang sesuai kan kita buka di browser kan http terus misalnya buka yang lain itu port yang lain misalnya pakai VNC atau teamviewer itu pakai port yang beda nah di TCP itu ngumpul semua di layer transport untuk mengarahkan melanjutkan ke aplikasi pakai nomor port untuk membedakannya oke protokolnya ada dua yang connection oriented itu TCP yang connectionless UDP oke ini yang layer transport oke sampai sini ada pertanyaan dulu jika ingin bertanya langsung saja datagram itu satuan data ntar saya tulis saja ya jadi kalau di UDP unit datanya namanya datagram kalau di TCP unit datanya namanya segmen jadi tiap player itu unit datanya beda 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 di layer yang paling atas kan aplikasi itu biasanya nyebutnya message jadi pesan itu saja pesan yang mau dikirim terus di layer transport itu unit datanya nyebutnya segmen segmen karena dari pesan kalau panjang dipecah-pecah ke segmen atau kalau UDP itu istilahnya datagram ya ada satu kesatuan tuh datagram gak ada pemecahan ini keterangannya kalau TCP itu istilahnya segmen unit datanya kalau yang UDP istilahnya datagram ini tadi layer ini unit data atau orang nyebutnya PDU protokol data unit terus layer network itu unit datanya nyebutnya paket paket sebenarnya sama sih jadi pesan itu nanti dipecah-pecah ke segmen nanti di segmen diberikan nomor port kemudian dari segmen di jadikan paket cuma ditambah header aja nanti tambah header alamat IP dan nanti prosesnya di enkapsulasi terus ke bawah ke data link atau network interface ya kalau yang model layarnya TCP IP saya lupa namanya sebentar ya sementara nih data link layar 2 layar 2 itu namanya frame ini sama isinya paket cuma ditepalkan header untuk nomor alamat hardware MAC address terus nah tiap layer nanti ada alamatnya kalau aplikasi gak ada ya jadi kalau di jaringan itu aplikasi gak dikasih alamat terserah mau PID nya berapa nah untuk ke aplikasi itu pakai nomor port itu di layar transport itu ada nomor port untuk alamatnya tujuannya adalah dari layar transport untuk ke layar aplikasi itu pakai nomor port ya tiap aplikasi punya nomor port yang berbeda terus di layar 3 network itu alamatnya alamat IP ini untuk alamat hostnya alamat komputernya terus untuk di layer data link ini ada alamat hardware atau nama lainnya MAC address nah ini alamat tiap colokan colokan ini colokan LAN kabel LAN itu tiap colokan ada alamatnya atau untuk wifi ya ininya apa kartu wifi nya tiap kartu wifi ada alamatnya kalau IP address bisa di ubah ini logical kalau MAC address alamat hardware itu tetap tidak bisa di ubah ini layer 2 ini layer 3 4 ini 7 oke itu tadi jadi datagram itu unit data untuk protokol UDP jadi layer 4 kalau untuk TCP namanya segmen ya ini apa ini ilustrasinya segmentation SDU itu service data unit ini data unit di layer atasnya kalau PDU protokol data unit jadi data unit di protokol ini yang sekarang nah ini misalnya untuk segmentasi dari layer aplikasi ke layer transport TCP nah ini pesan yang message tadi harus dipecah-pecah ke segmen supaya muat di paket ya tadi belum saya tambahkan ya jadi paketnya supaya muat di frame sih jadi biasanya batasannya di frame kalau frame nya itu frame ethernet itu batasannya 1500 untuk isinya 1500 byte nah frame di frame ethernet jadi dari atas itu sudah dipecah dulu di segmentasi kemudian jadi in paket tambah header kemudian tambah header jadi in frame kalau nggak dipecah dari atas ya mecahnya di bawah sini jadi lebih baik dari atas dipecahnya jadi segmen TCP kenapa harus dipecah karena nanti frame nya ini ukurannya terbatas 1500 byte gitu ceritanya jadi cukup yang melakukan segmentasi cukup di layer 4 yang layer bawah walaupun bisa itu tidak perlu biar cepat oke ini ilustrasi segmentasi kemudian kebalikannya reassembly jadi dari TCP ini misalnya segmen segmen TCP nanti diurutkan berdasarkan nomor segmennya baru disusun ulang jadi pesan yang utuh ini ada istilah SDU ini service data unit protokol di atasnya PDU ini protokol data unit di protokol saat ini yang kita bahas ini ada keterangannya di bawah SDU PDU oke ini detail dari connectionless connection oriented connection oriented yang TCP ada tiga fase setup di awal kemudian baru bisa berkomunikasi transfer data kemudian setelah itu dirilis contohnya TCP terus yang connectionless ini langsung dikirim jadi pesan tidak dipecah-pecah lagi karena pesannya pendek langsung kirim tidak ada setup sudah langsung kirim saja ini lebih cepat contohnya UDP dan IP ini jadi IP layer 4 IP layer 3 jadi IP itu connectionless langsung kirim saja dia tidak mengurusi kalau ada paket yang hilang yang ngetrack adalah TCP kalau pakai TCP IP yang ngetrack TCP nya kalau ada segmen yang hilang akan dikirim ulang oleh TCP IP jadi TCP sama IP itu menyediakan connection oriented terus ATM ini layer 2 nih kita bahas disini jadi ini teknologi untuk layer 2 data link oke ini pembahasan lebih detail TCP nya jadi saya skim saja nanti dibahas lagi setelah UTS TCP itu di layer 4 layer transport layanannya adalah reliable byte stream jadi connection oriented dipastikan tiap byte itu sampai dengan urut nah untuk mengurutkan dia pakai nomor sequence nah tiap segmen itu ada nomornya nomor sequence nah untuk reassembly kemudian ada fitur deteksi error jadi ada checksum nya nanti jadi tiap segmen itu dihitung checksum setelah sampai dihitung lagi kalau checksum nya tidak match berarti dia minta kirim ulang nih minta kirim ulang oke terus sifatnya connection oriented jadi harus ada diawali dengan setup baru bisa berkirim data kemudian diakhiri dengan apa tadi istilahnya release connection release oke untuk alamatnya berupa gabungan dari nomor port dengan alamat IP alamat IP ini alamat komputernya kemudian nomor port ini nanti untuk mengarahkan melanjutkan ke layar aplikasi jadi ini pasangannya alamat pengirim alamat tujuan oke terus UDP connectionless best effort jadi semampu dia mengirimnya kemudian sama dia pakai nomor port untuk menyambungkan ke layar aplikasi lalu nama data unit nya adalah datagram jadi langsung kirim gak perlu setup lebih cepat lebih simple tapi tidak reliable kalau hilang ya sudah hilang UDP tidak tanggung jawab oke kemudian ini multiplexing tadi misalnya TCP dia pakai nomor port TCP dan UDP mereka memakai nomor port untuk melayani layar di atasnya jadi misalnya ini TCP nya yang di layar 4 transport port dia bisa melayani banyak aplikasi di layer 7 dengan menggunakan ID ID nya berupa nomor port jadi satu TCP kan di OS kan satu saja yang mengurusi jaringan untuk mengurusi TCP IP nya dia melayani banyak aplikasi user di atasnya untuk membedakan dia pakai ID kalau disini di TCP itu nomor port ini setelahnya multiplexing jadi layer bawah melayani banyak entitas di layer yang atasnya oke lanjut ke layer 3 atau sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk TCP UDP multiplexing silakan oke kalau belum ada lanjut layer 3 ini PDU nya namanya paket data unit nya kemudian dia yang menyatukan format jadi IP itu dipakai oleh semuanya meskipun link atau jaringannya berbeda-beda mau pakai wifi mau pakai ethernet mau pakai fiber itu layer network nya pakai IP nah data unit nya paket kemudian fungsinya untuk pengalamatan untuk memberikan alamat host nya kemudian fungsinya adalah untuk routing jadi untuk mengarahkan paketnya ke tujuan pakai routing terus forwarding jadi cara kerjanya dia tidak langsung dari sumber ke tujuan dia urus sendiri tidak tapi pakai forwarding jadi ada paket yang sampai di router maka router akan melihat di tabel routing nya terus paketnya di forward dilanjutkan ke router yang lebih dekat jadi forwarding saja di satu loncatan untuk loncatan berikutnya tanggung jawab router yang lain jadi dia mengarahkan paketnya ke router yang lebih dekat ke tujuan forwarding kemudian congestion control oke ini saya masih ragu ada control untuk congestion gak ini saya lewat ya kalau setahu saya di TCP untuk flow control di TCP jadi kalau ada client yang satunya speknya tinggi satunya speknya rendah biar tidak kewalahan ada flow control terus yang ini ini gak di IP kalau IP itu connectionless gak ada setup maintenance step down itu gak ada di IP jadi yang 2 dibawah ini tidak ada di IP karena IP sifatnya connectionless oke contoh protokolnya IP ya cuma ini aja nih yang paling ya mungkin ini aja yang dipakai IP versi 4 IP versi 6 terus perangkatnya namanya router yang bisa mengerti sampai layer 3 layer IP layer network oke yang tadi 2 ini tidak ada di IP setahu saya jadi untuk controlnya flow control itu di TCP yang setup ini tidak ada karena IP itu sifatnya connectionless langsung kirim oke terus data link layer 2 nah data link ini macamnya banyak jadi banyak banget mulai dari yang ethernet kabel kabelan UTP ethernet juga macamnya banyak kabelnya macam-macam ada yang pakai kabel coax kabel UTP STP dan selanjutnya terus fiber terus apa lagi wifi yang wireless juga standarnya banyak nah untuk layer 2 itu data unit namanya frame terus untuk fiturnya ada pengecekan error pakai checksum juga CRC saya klik redundancy check terus kalau frame nya ada yang rusak bisa di retransmisi nah ini tergantung protokol yang dipakai ada yang mendukung retransmisi ada yang tidak terus ada juga yang connection oriented ini biasanya yang dari jaringan telepon connection oriented lalu untuk alamatnya pakai MAC address medium access control address ini alamatnya jadi tiap colokan LAN itu punya alamat hardware yaitu MAC address bentuknya kayak gimana sih MAC address bisa kalian cek kalau di linux kayak gini sih IP address kayak gini jadi ini yang ethernetnya ethernet nomor 1 MTU 1500 maksimum transfer unit ini tadi yang ukuran frame paling maksimal segini 1500 byte untuk di ethernet kemudian bla 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 mana sih nah ini MAC address nya ini ini alamat hardware nya MAC address ini berupa hexadecimal berapa bit ya saya lupa 64 bit kalau gak salah eh 48 bit 1 2 3 4 5 6 ya 48 bit terus ini alamat internetnya kemudian ini alamat internet yang versi 6 gitu MAC address nya yang ini ethernet terus yang atas ini localhost localhost MTU nya ya terserah ini kan di software ini MTU maksimal di tcp segini 65 65 65 kilobyte ya 65 kilobyte 1 segmen nya terus ini alamat 127 001 slide 8 oke kemudian contohnya ethernet ini malah gak disebut ya ethernet gak disebut padahal yang paling populer itu ethernet terus HDLC PPP ini yang di jaringan telepon PPP itu point to point protokol kalau dari modem modem telekom ke jaringan internet rumah itu pakai ini PPP terus nama perangkatnya switch layer 2 ini network interface card ini layer 2 juga sampai layer 2 kalau bridge ini layer 1 ini udah jarang dipakai ini bridge yang banyak dipakai switch jadi switch itu layer 2 dia bisa mengenali MAC address jadi bisa langsung di frame nya bisa langsung diteruskan ke ya ketujuan jadi ke port yang sesuai itu switch tadi kalau layer 3 itu namanya router dia bisa meng-forward ke jaringan yang berbeda kalau yang layer 2 itu switch nama device nya nah ini cuma bisa di satu jaringan yang sama dia gak bisa lompat ke jaringan yang berbeda kenapa gak bisa lompat jaringan karena switch cuma mengerti sampai layer 2 jadi dia gak bisa forward ke alamat IP yang di luar jaringannya gitu kalau nick ini yang colokkan LAN atau kartu wifi setelahnya network interface masih disebutnya kartu karena dulu ya emang pakai kartu PCI oke terus ini data jadinya namanya frame data link layer terus yang physical layer udah berupa bit langsung dikirim oke yang physical itu data unitnya namanya bit terus ini mendefinisikan media transmisi itu kabelnya seperti apa ada berapa jumlahnya kemudian konektornya seperti apa ini lebih ke hardware protokolnya contohnya ethernet layer 1 dan 2 kemudian perangkatnya namanya hub ini juga sudah jarang dipakai ini hub jadi yang sekarang itu switch sudah murah jadi pakainya switch kalau hub ini layer 1 kalau yang nick network interface card layer 1 dan 2 jadi untuk protokol data link dan physical itu di hardware jadi gak diurusi oleh operating system kalau OS dia mengurusi protokol network dan transport layer 3 dan 4 itu OS yang mengurusi di software terus medianya macam-macam kalau ethernet bisa pakai twisted pair UTP jadi kabelnya seperti ini dipilih tiap pasangan bisa juga pakai kabel koaks koaksial seperti kabel kabel antena itu koaks jadi ada intinya yang di dalam kemudian bisa pakai fiber bisa pakai radio infrared dan seterusnya wifi dan seterusnya oke terus nah tadi yang saya bilang enkapsulasi seperti ini jadi pesan dari layer aplikasi ini nanti kalau panjang dipecah-pecah dulu terus dibuat segmennya ini satu segmen ini pesan kemudian ini segmen setelah dipecah dibagi per segmen ditambahkan header TCP header isinya apa alamat jadi alamat IP dan nomor port kalau di TCP ini nomor portnya intinya itu nomor port sumber dan tujuan kemudian setelah itu jadi paket paket diapain cuma ditambah lagi header header IP isinya adalah alamat IP salah satunya alamat IP alamat IP sumber dan tujuan terus setelah itu jadi frame jadi ditambahkan header ethernet kalau pakai ethernet layer 2 nya isinya tadi make address jadi alamat hardware nya sumber dan tujuan plus checksum frame checksum ini proses enkapsulasi supaya tidak di otak-atik lagi isinya ini kan isinya yang http request maka di layer transport di TCP ini dipecah-pecah segmennya 1500 byte sesuai dengan ukuran frame nya nanti mecahnya cukup disini aja di TCP segmentasinya cukup di TCP terus ke bawah tinggal ditambahkan header saja walaupun sebenarnya bisa di IP ada untuk fragmentasi ada juga terus di di IP di IP ada fragmentasi supaya tidak kerja dua kali disesuaikan di TCP nya di segmentasi oke sampai sini ada pertanyaan silahkan sebentar saya izin dulu baterai nya mau habis terima kasih selamat menikmati oke lanjut masih panjang juga ya ini overview, oke tadi yang OC sekarang yang TCP IP ini yang model paling awal seharusnya ini lebih sederhana jadi cuma 4 layer kalau TCP IP seperti ini pembagiannya jadi yang paling bawah network interface itu data link dan physical karena biasanya ini jadi satu kemudian internet ini IP, transport ada dua, TCP dan UDP kemudian yang atas aplikasi aplikasi ini ada banyak lagi ini contohnya itu pusatnya disini IP ini kalau mau ganti ini agak susah nih IP versi 4 ke versi 6 juga masih berlangsung penggantiannya jadi layer 3 ini nyebutnya sesuai OC aja ya layernya nomornya layer 3 itu IP kemudian ada lagi pembantunya nih ICMP untuk diagnosa atau pengetesan jaringan misalnya ping itu pakai protokol ICMP terus ARP ini untuk DNS tapi DNS ke layer 2 jadi kalau DNS kan dari nama domain ke IP kalau ARP dari IP ke MAC address itu pakai ARP terus layer 4 itu transport ada dua TCP yang reliable connection oriented UDP yang connectionless yang butuh cepat kalau TCP tadi segmen kalau UDP istilahnya datagram user datagram protokol kemudian layer 4 nya layer 4 sih layer 7 aplikasi ini ada banyak nah tiap aplikasi memanfaatkan di layer transport misalnya HTTP SMTP ini untuk pengiriman data supaya datanya reliable itu dia pakai TCP kemudian DNS ini pakai UDP ya karena pesannya kecil request nya cuma query nya cuma query nama domain aja kan kemudian jawabannya alamat IP jadi datanya kecil dia pakai UDP agar cepat terus ini real time protocol dia pakai UDP karena untuk multimedia jadi butuh yang cepat yang delay nya paling sedikit oke itu yang TCP IP yang bawahnya network interface ini ada banyak lagi macamnya eksternet wifi dan seterusnya yang menyatukannya adalah ini IP oke terus kita lanjut ke alamat untuk tiap protokol ada alamatnya ini contohnya yang layer 3 itu alamatnya adalah alamat IP panjangnya 32 bit jadi ini untuk alamat host nya alamat IP ini logical jadi bisa diganti-ganti jadi alamat logic nya terus ini nanti aja ya jadi ada dua bagian bagian untuk ID network yang depan dan ID untuk host yang belakang tergantung ininya subnet nya subnet mask nya berapa oke ini format nya oh iya ini yang internet name ini nama domain ini nama domain kalau internet name ini nama domain nah ini nama domain kalau host name ya nama komputernya ini gak usah langganan ini tinggal diganti aja nama komputer username ya nama user kalau yang nama domain ya ini harus langganan kecuali kalau mau bikin di lokal ya terserah kalau yang di alamat domain yang public itu harus langganan terus tadi alamat IP itu logical satu lagi alamat fisik yaitu MAC address jadi medium access control ini alamat di layer 2 tiap network interface itu punya alamat fisiknya alamat fisik atau alamat hardware atau MAC address oke MAC address itu 24 bit kemudian dibagi 2 yang depan ini pabriknya bisa di search yang depannya segini itu berarti siapa yang bikin yang bikin network interface cardnya terus yang belakang ini unique jadi tiap network interface itu MAC address interface-nya unique berbeda oke ini lewat aja ini misalnya jadi formatnya 48 bit bagi 2 24 bit yang di depan untuk nama pabriknya yang belakang untuk ID network interface-nya misalnya kalau depannya 00602F berarti Cisco kita bisa tahu merek suatu kartu jaringan dari MAC address-nya misalnya ini 4EFC 4D D4 nah ini ID pabriknya saya iseng aja ya searching hardware address nama pabriknya universal global scientific industrial ini apa ya saya enggak tahu ini di Taiwan oke itu contohnya bisa di look up untuk mengetahui pabrik pembuatnya oke lanjut MAC address dipakai untuk pemrosesan frame jadi nanti tiap pindah loncat router itu MAC address-nya akan diganti di update ke alamat router selanjutnya ini nanti nanti aja ini contoh MAC address ini kalau di Windows pakai IP config terus MAC address-nya di sini physical address nah ini ini MAC address-nya kemudian ini alamat IP-nya ini yang logical bisa diganti-ganti ini kalau MAC address nggak bisa diganti subnet mask nah subnet mask ini yang membedakan mana bagian untuk ID jaringan mana bagian yang host kalau untuk ID jaringan yang depan itu 1 berarti yang 123 3 angka ini berarti untuk ID jaringan yang atas ini 192 108 1 ini ID jaringan yang 0 ini berarti untuk host ID 67 ini host ID-nya untuk komputer yang dibahas ini ID host-nya 67 dia masuk ke jaringan 192 108 titik 1 terus apa lagi ya gateway nah ini gateway alamat routernya kalau mau keluar keluar jaringan maka paketnya akan diarahkan ke gateway gitu oke terus make address ada yang unicast ini yang standarnya defaultnya unicast kemudian ada yang broadcast misalnya kalau kita baru masuk ke jaringan baru belum punya alamat IP maka broadcast dulu ke server DHCP untuk broadcast itu destination-nya di set 1 semua nih bit 1 atau ffff fff dan seterusnya berarti ini broadcast terus multicast ini alamat khusus jadi alamat IP-nya khusus alamat make address-nya juga khusus ini multicast jadi tujuannya lebih dari 1 tapi enggak semuanya kalau broadcast semuanya semuanya dapat kalau broadcast berarti semuanya dapat dalam satu jaringan mendapat frame yang sama kalau multicast ke host tertentu tapi lebih dari 1 oke make address dipakai di switch untuk switching jadi untuk mengarahkan frame ke port tujuan ke ya ke komputer tujuan itu pakai make address jadi di switch layer 2 itu switching-nya berdasarkan make address bisa juga untuk filtering misalnya kita punya apa ya access point terus ada komputer yang mau connect mau kita block bisa berdasarkan make address jadi cari tahu make address di block oke jadi yang switch ini layer 2 untuk switching-nya dia lihat make address jadi switch itu sampai layer 2 dia bisa lihat make address kemudian router ini layer 3 dia bisa lihat sampai layer 3 alamat IP untuk switch cuma bisa di satu jaringan yang sama pemakaiannya kalau mau ke jaringan yang berbeda itu harus pakai router karena alamat IP-nya kan nanti beda nih ke jaringan yang berbeda kemudian biasanya sekarang itu misalnya router wifi itu disatukan jadi disitu ada routernya ada switch juga di combine jadi colokan di belakangnya itu colokan latnya biasanya ada 5 tuh yang satu untuk one yang ke internet yang lainnya ke LAN untuk yang ke jaringan dalam yang switch-nya oke oke ini nanti saja untuk cara kerja switching pakai make address nanti dibahas di data link kemudian jam berapa nih ada pertanyaan dulu silakan 15 menit lagi oke kita lanjut ya cepat aja lanjut ke socket nah socket ini apa ya untuk memprogram kalau kita ingin membuat aplikasi jaringan pakai socket nih socket programming istilahnya gitu oke jadi yang TCP IP itu ada di kernel untuk memanfaatkan stack TCP IP kita pakai socket socket interface jadi nanti pakai library-nya socket socket atau yang lainnya saya lupa jadi untuk menggunakan layanan TCP IP di OS untuk memprogramannya pakai ini pakai socket istilahnya jadi bikin socket kemudian kasih alamat kemudian berkirim pesan ke socket tersebut yang ke pajak kayak file kita buka file terus nulis ke file terus kalau sudah selesai tutup file-nya nah kalau nulis ke file kan yaudah kesitu kan ke harddisk kalau nulis ke socket itu ke komputer lain ke komputer tujuan kayak gitu jadi interface-nya pakai socket ini untuk menggunakan layanan TCP IP di OS oke kalau server nanti untuk aplikasinya ada dua macam aplikasi server atau aplikasi klien nanti fungsi yang dipakai berbeda kalau server sifatnya pasif dia menunggu request dari klien kemudian kalau klien sifatnya aktif dia yang memulai koneksi terus server menggunakan port yang sudah dikenal well known biasanya angkanya kecil di bawah 1024 terus kalau klien itu portnya random jadi port dengan angka yang besar ini random aja tidak perlu kita tentukan di awal ephemeral port jadi untuk alokasi portnya ini OS yang menyediakan kita cukup koneksi ke server memulai koneksi ke server oke terus dari klien harus tahu alamat IP nya alamat IP server dan nomor port kalau belum tahu alamat IP nya berarti harus tambah lagi fungsi DNS jadi panggil dulu DNS untuk mengkonversi dari nama domain ke alamat IP oke nah untuk di pemrograman kita pakainya socket API pemrograman socket jadi kumpulan dari fungsi standar yang dapat dipakai kemudian abstraksinya seperti kita nulis ke file jadi bisa membuat file membuat socket kemudian menulis atau membaca ke atau dari socket nah ini adanya di kernel jadi untuk menggunakan fasilitas ini kita pakai socket API nah ini fungsi-fungsinya fungsi di API socket jadi ada socket kemudian bind ini kalau di server untuk memberikan nama memberikan alamat terus listen ini kalau di server menunggu koneksi terus accept menerima koneksi terus untuk di client itu connect jadi dia yang memulai koneksi terus setelah terkoneksi baru berkirim pesan send atau receive send receive TCP send to receive from ini UDP kalau tidak salah terus kalau sudah selesai di close saja shutdown tidak ada ya close biasanya close oke ini contohnya kayak gini jadi kalau server urutannya buat socket dulu terus di bind ke suatu port lalu listen dengarkan koneksi yang masuk kalau ada koneksi yang masuk accept terus ini ada koneksi yang masuk dari client misalnya diterima accept kemudian bertukar pesan bisa pakai send receive atau read write ini kayak nulis ke file saja tapi nanti disampaikan ke komputer tujuan ini bisa berulang-ulang sesuai protokolnya apakah protokolnya harus client dulu yang mulai atau dari server dulu yang mulai itu tergantung protokol aplikasinya seperti apa oke kalau disini yang mulai client dulu jadi write terus servernya read ini harus berpasangan ini write ini write gak akan ketemu kemudian kalau sudah selesai di close ini untuk di server kayak gini jadi dia listen kalau di client dia yang mulai koneksi jadi buat soket kemudian koneksi ke server nanti alamatnya di parameter soket ini alamat servernya terus setelah itu bertukar data kalau sudah selesai close oke nanti kita coba di praktikum ini yang connectionless pakai receive from send to ini sebenarnya peer to peer aja sih jadi sama soket bind receive from send to close oke terus aplikasi dan tools ada telnet telnet ini yang apa ya generic kemudian ftp nah telnet ini dulu untuk remote jadi untuk remote pakai telnet sekarang yang secure pakai ssh oke telnet kalau telnet ini portnya bisa fleksibel nih mau port yang mana pakai telnet terus ftp ini untuk bertukar file mungkin sudah jarang juga yang pakai semuanya sudah pakai http ini pakai session jadi harus login dulu user password baru bisa nge-list cwd terus untuk retrieve untuk download store untuk upload pwd directory sekarang terus list untuk nge-list isi filenya cwd ini ceng directory cd oke ftp ada dua koneksi jadi ada dua port jadi port 21 untuk kontrol untuk mengirim perintah kemudian port 20 ini untuk mengirim data jadi ftp ini lebih kompleks nih dia pakai dua port kalau aktif pakai port 20 untuk data kalau pasif berarti portnya redem jadi diberikan oleh OS ini yang pasif terus http ini yang banyak kita pakai port 80 ini standarnya disini rfc 1945 dan rfc 2616 sekarang udah http berapa tuh http 4.0 kali ya oke ini yang masih banyak dipakai http 1 1.1 oke portnya 80 kemudian dimulai dari client request dari client servernya reply gitu aja jadi satu request satu reply sifatnya stateless jadi tidak ada informasi state yang disimpan di server untuk login kayak gitu jadi login setelah login kan seolah-olah servernya tau kalau kita sudah login itu sebenarnya ditaruh di cookie cookie di browser jadi untuk mengakalinya kemudian ini http 1.0 jadi satu koneksi TCP setiap request atau reply terus 1.1 ini bisa satu koneksi TCP untuk banyak request atau reply yaitu koneksinya bisa persistent nanti kalau udah idle misalnya 5 menit baru koneksinya ditutup untuk yang 1.1 oke kemudian toolsnya ada ping ini untuk mengecek suatu server atau suatu host nah nyala atau enggak bisa pakai ping ping ini memakai protokol ICMP di layer 3 jadi kalau kita pakai perintah ping berarti kita kirim paket echo terus balesannya pong jadi ping pong oke contohnya kayak gitu ping terus suatu host bisa nama domain bisa alamat IP oke ini kalau di linux seperti ini jadi ping misalnya google.com ini pingnya forever nih jadi harus di ctrl c kalau mau di stop kalau di windows kan 4 kali kalau gak salah terus ada nomor sekuen terus ttl ini time to leave ini berapa kali bisa lompat router kemudian time ini waktunya waktu bolak-balik nah ttl nya nah 1 sampai 6 ini sukses berarti 100% gitu aja nih 6 paket dikirim 6 diterima oke itu contoh untuk ping terus traceroute ini untuk apa ya menelusuri router dari sumber dari sumber ketujuan pakai traceroute kalau disini ada ya traceroute ya traceroute misalnya google.com nah kita kalau mau ke google itu lewat router mana saja itu bisa di trace nah kalau bintang ini berarti kelamaan di skip bisa di skip atau memang routernya ngeblok ping bisa juga jadi dari gateway jaringan sini jaringan ilcom ini gateway nya terus ke router ini ngertanya routernya dimana terus ke router ini 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 masih alamat ip private baru keluar ini alamat public 118 public depannya 118 sampai google yang bintang bintang ini berarti terlalu lama terus yang belakang ini waktunya dia sampling 3 kali 3 kali kalau ada bintang berarti terlalu lama di skip oke itu trace root ini udah trace root oke terus ipconfig ini untuk mengetahui informasi jaringan di komputernya kalau di linux ifconfig masih ada nih nah ifconfig jadi yang ipnya ini untuk server r1 dan seterusnya kemudian netstat untuk statistik jaringan lewat aja nanti di praktikum untuk analisis ada tcp-dump atau wireshap untuk analisis paket di jaringan jadi kita bisa tahu paket apa saja yang keluar masuk di komputer kita oke itu aja untuk kuliahnya ada pertanyaan sebelum saya akhiri gak ada kalau tidak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya sama-sama selamat menikmati terima kasih selamat menikmati